Kapal ikan asa Nusa Tenggara Timur terbalik di perairan Australia, Jumat 18 Maret 2022. Kapal ikan dengan 12 ABK berangkat dari Rotendau, Nusa Tenggara Timur, dan tenggelam di perairan Australia. 9 orang tewas dalam peristiwa itu, sementara 3 lainnya selamat dan masih dirawat di Royal Darwin Hospital, Darwin, Australia. Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Yudha Nugraha mengatakan, pemerintah akan memulangkan 3 ABK selamat ke NTT apabila kondisi mereka sudah membaik, sementara 9 ABK yang tewas hingga kini belum bisa ditemukan. 20 Maret, kemudian pesawat patroli Australia dapat mendeteksi 3 nelayan kita di puing-puing kapal. 3 nelayan tersebut kemudian diselamatkan oleh kapal barang berbendera Singapura, dan kemudian dipindahkan ke kapal patroli Australia. Kami bersama Pro Klanheri akan terus memonitor kondisi para nelayan, dan akan memfasilitasi pemulangan ke Indonesia jika kondisi kesehatan mereka telah kemungkinan. Terima kasih telah menonton!